Intro Backhell cemerlang, Cristiano Ronaldo bukannya dipuji, malah dikritik. Cristiano Ronaldo gagal membantu Portugal meraih tiga poin ketika bertemu Jerman dalam laga fase grup Euro 2020. Namun, ia mampu mencuri perhatian publik dengan melakukan aksi backhell yang memukau. Pada pertandingan melawan Jerman, Ronaldo sempat mencuri perhatian dengan backhellnya yang indah. Ia mengombinasikan backhell tersebut dengan nolok pas, yang juga membuat publik semakin terkesima. Namun, ex-Jerman Detmar Hamann tidak termasuk orang-orang yang terkesan itu. Malah sebaliknya, ia mengeritik tajam Ronaldo karena dianggap meremehkan Antonio Reger yang sedang mengawalnya. Saya rasa itu omong kosong, dia menyentikan bola berpura-pura akan menangkapnya dan melakukan backhell, beserta memalingkan muka, kata Hamann kepada RTE. Tentu saja itu menakjubkan, dan kami tahu kalau dia mampu melakukan itu. Saya pikir dia meremehkan lawannya, lanjut pria yang juga pernah memperkuat Liverpool tersebut. Ronaldo memang cukup pantas untuk bersikap seolah sedang berada di atas angin saat itu. Sebab ketika dirinya melakukan backhell, Portugal masih dalam keadaan unggul 1-0, berkat gol yang dipersembahkan. Ini ketika skor masih 1-0, dan saya duduk di sini sementara Anda semua memujinya. Ya, dia yang terbaik. Bersama Lionel Messi, dia terlihat bodoh sekarang. Skor 1-0. Dia memang terlihat bodoh, katanya lagi. Jika ada pertanyaan kepada pemain Jerman, mereka akan memberitahu Anda pendapatnya soal itu. Mereka pastinya bakal mempertahankan itu pungkasnya. Di taksir Juventus, Manchester United buka harga untuk Paul Pogba. Pembicaraan soal kontrak baru Paul Pogba bersama Manchester United terus berlanjut. Meski hingga kini masih belum mendapatkan titik temu. Berarti demikian, Juventus dikabarkan masih tertarik untuk merekut sang pemain. Seperti dikutip dari Football Italia, Rasasa Serie A tersebut siap untuk memboyong sang pemain pada bursa transfer musim panas kali ini. United yang juga secara mengejutkan dikabarkan masih terbuka dan penawaran dari klub peminat untuk Paul Pogba. Namun, kali ini United sudah menetapkan label harga untuk pemain asal prajis itu yang diakini 80 juta euro. Buat Juve, tentu saja nominal tersebut terlalu tinggi. Apalagi mereka juga terdapat secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebenarnya, kabar ketertarikan Juventus kepada Paul Pogba bukan kali pertama ini saja. Pada musim panas tahun lalu, Juve juga dikaitkan dengan sang pemain. Apalagi pada saat itu, Pogba juga disebut-sebut sudah tidak betah berada di Otaford. Kini kondisinya sedikit berbeda. Pogba bersedia untuk melakukan negosiasi kontrak baru bersama manajemen Setan Merah. Pemain berusia 28 tahun itu masih memiliki kontrak di United hingga 2022 mendatang. PENAMPILAN ALVARO MORATA BUAT ANAK-ANAK TERTIDUR Penampilan Alvaro Morata buat anak-anak tertidur. Apti Matador usai seorang reporter melontarkan kritik pedas kepadanya. Penampilan striker Juventus tersebut dikritik habis-habisan saat Spanyol jumpa Sweden pada pertanian pembuka Euro 2020 di Estadio La Cartuja. Pelatih Spanyol Luis Erique juga kemudian membelanya dan tetap memainkan Morata sejak menit awal saat melawan Polandia pada Sabtu kemarin. Morata membuka skor di babak pertama lawan Polandia tetapi melewatkan sejumlah peluang emas sebelum digantikan oleh Mikir Oyarzabal pada menit ke-89. Melihat performa yang ditampilkan striker berusia 28 tahun itu, salah satu reporter TV di Spanyol Josep Padrelol yang juga menyebutkan bahwa Morata bukan tipe pemain yang menginspirasi. Dalam skor Spanyol, Morata juga tidak bisa bermain satu menit lagi dengan Spanyol, ucap Padrel. Dia bukan pemain yang menginspirasi, dengan permainannya dia membuat ayah dan anak-anak tertidur menontonnya, ujarnya. Pemain Juventus yang dipinjam dari Atletico Madrid itu sadar akan kritik yang ditujukan buat dirinya. Ketika ada kritik, saya hanya perlu menghormatinya dan akan terus bekerja, bekerja dan bekerja, ujar Morata. Saya baik-baik saja, saya sadar tidak bisa dicintai semua orang, ucapnya. Saat ini Spanyol berada di urutan ketiga grup E Euro 2020 dengan koleksi 2 poin tertinggal dari Sweden dan Slovakia yang masing-masing telah mengoleksi 4 dan 3 poin. Penampilan Arvaro Morata buat anak-anak tertidur. Stryker senior Roma berpotensi gabung Juventus secara gratis Penyerang senior milik AS Roma, Eddie Zeko, berpotensi meninggalkan klubnya tersebut dan bergabung dengan salah satu dari dua raksasa seri A Juventus secara gratis. Pergantian pelatih di kubu AS Roma dari Paolo Fonseca ke Jos Mourinho ternyata masih belum akan menjamin masa depan dari penyerang senior asal Bosnia, Edin Zeko, di klub asal ibu kota Italia itu. Walaupun baru-baru ini, Zeko juga sempat menyangkal kabar bahwa dia akan pindah ke klub asal Turki, Fenerbahce. Tetapi tidak berarti bahwa penyerang yang pernah memperkuat Manchester City itu tidak akan hengkang dari musim panas ini. Menurut pemberitaan dari Lagazita Delosport, Zeko juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan salah satu antara AC Milan atau Juventus pada bursa transfer musim panas secara cuma-cuma. Situasi itu juga akan bisa terjadi karena sang buber memiliki rencana untuk mengakhiri kontraknya dengan Galoresi, yang juga lebih awal karena sejatinya kontrak dari sang pemain baru habis pada tahun 2022 nanti. Pemutusan kontrak lebih awal itu juga tentunya dapat membuat sang pemain bisa berstatus bebas transfer dan berpotensi pindah ke tim manapun yang bisa mencapai kesepakatan pribadi dengannya. Roma sendiri juga bisa jadi akan menyetujui rencana tersebut karena mereka akan bisa menghemat sekitar 129 miliar dari gaji sang pemain yang sejatinya masih akan dia terima jika tetap bertahan. Dengan sisa kontrak yang juga hanya setahun dan juga usia mencapai 35 tahun tentunya akan sulit bagi Roma mendapatkan keuntungan jika hanya ingin menjual Zeko di bursa transfer musim panas. Karena itulah proses pemusatan kontrak lebih awal bisa menjadi sebuah keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dari berbagai macam segi. Jika berstatus bebas transfer, Zeko juga bisa langsung menjadi buruan baik Milan maupun Juventus yang memang tengah memburu striker baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!